Intro Bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, POSEC Karangjaya Polres Tasik Maraya Kota mendistribusikan beras kepada warga masyarakat yang terdampak PPKM Lepel 4 di wilayah hukum POSEC Karangjaya pada Jumat 23 Juli 2021. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, POSEC Karangjaya yang didampuni oleh TKSK Karangjaya beserta Kepala Dusun Gunung Jantra Desa Sirnajaya Karangjaya langsung mendistribusikan bantuan beras kepada masyarakat yang terdampak PPKM Lepel 4. POSEC Karangjaya Ibda Iman Sunarman mengatakan bahwa pelaksanaan pendistribusian beras tersebut langsung diterima oleh warga masyarakat. Jadi untuk penyeluruhan beras dan instan untuk perdesa sekitar 7 karung yang sekarungnya sekitar lima keluhan. Lima keluhan. Kita bisa membantu kebutuhan masyarakat untuk keluhan sehari-hari yang terdampak ataupun yang lagi isolasi mandiri. Jadi imbuan khusus masyarakat yaitu gunakan selalu masker sesuaikan prokes untuk terhinder dari penyebaran virus COVID-19. Karena COVID-19 itu nyata tapi tidak terlihat jadi intinya harus menjaga kesehatan menjaga prokesnya agar terhindar dari COVID-19. Sementara TKSK Kecematan Karangjaya Teddy Rahmat mengucapkan terima kasih atas bantuan beras yang diberikan oleh Kapolres Tasikmalaya Kota melalui Kapolsek Karangjaya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Kota Tasikmalaya yang bagaimana di situasi PPKM ini telah memberikan beras kepada masyarakat terdampak COVID-19 khususnya yang ada di Kecamatan Karangjaya dan terima kasih pula kepada Bapak Kapolsek Kecamatan Karangjaya yang telah mengawal sampai tuntas dalam pembagian sembako berupa beras ini. Dan untuk beras dari Bapak Kapolsek khusus untuk warga terdampak ini mungkin suatu kebanggaan lah bagi masyarakat Kecamatan Karangjaya khususnya kepada warga yang terdampak. Dari Karangjaya, Ahmad Bilal inilah Tasik News melaporkan.